Setelah mendengar kata-kata dari Ratu Bulan, Long Hao Chen segera menoleh ke arah Raja Eston memberinya tatapan rasa ingin tahu. Di sana, Raja Eston mengangguk dengan ekspresi suram. Dia benar, setelah pohon itu ditanam, kamu tidak akan pernah bisa untuk menghancurkannya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyegel pohon itu dan memperlambat pertumbuhannya. Aku akan meminta pada dewa alam untuk menggunakan pohon kabadian, demi menyegel pohon kancuran secara permanen. Meskipun Raja Eston tidak menyalakannya, Long Hao Chen masih bisa mendengar ketidakpuasan di dalam nadanya. Kemudian, dia berkata dengan nada meminta maaf. Raja Eston, maafkan aku. Aku terlalu gegabah. Tidak kusangka Ratu Bulan begitu ambisius. Raja Eston sedikit malu dia berkata. Sudahlah, jangan dipikirkan. Meminta maaf tidak akan menyelesaikan segalanya. Long Hao Chen menjawab. Masalah ini datang karenaku. Maka aku yang akan mengakhirinya. Raja Eston, biarku tanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan pohon kancuran selamanya? Raja Eston segera menjawab. Tentu saja, dewa alam tidak mampu untuk menghancurkannya. Dan dia tidak ingin pohon kancuran mempengaruhi pohon kabadian. Itulah sebabnya aku yang diperintahkan untuk mengurus masalah ini. Aku tidak tahu hal ini akan terjadi. Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk. Kalau begitu, serahkan padaku. Sebenarnya, menghancurkan pohon kancuran tidaklah sulit. Ketika dia berbicara, dia berbalik dan melambaikan tangan ke pohon kancuran. Kemudian, sinar pedang emas yang mempesona melesat ke arah pohon itu yang ada di tangan Sisi. Di sana, Sisi masih menampilkan senyuman di wajahnya. Meskipun dia telah gagal hari ini, dia telah mengorbankan jiwa gelapnya ke dalam pohon kancuran. Selama pohon itu bisa tumbuh dalam waktu dekat, dalam hal itu masih ada kemungkinan jiwanya pulih. Suara dentang dapat terdengar ketika cahaya pedang Long Hao Chen mendarat pada pohon kancuran, mengeluarkan dengungan yang tajam. Lapisan tipis kabutungu membentuk penghalang pelindung di sekitar pohon. Dan saat itu, sinar pedang Long Hao Chen menghilang seketika. Melihat itu, Long Hao Chen perlahan mengangguk. Itu memang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Di sisi lain, Sisi dengan Jiji bertanya. Apa yang begitu kuat? Itu adalah ketegasan yang tidak bisa dipatahkan. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. Jangan bicara terlalu banyak. Di dalam dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Setelah mengatakan ini, Long Hao Chen mengangkat tangannya. Saat berikutnya, sembilan cahaya ungu kemasan muncul di dahinya. Dan pada saat sembilan pola cahaya ini muncul, Long Hao Chen yang awalnya penuh dengan aura suci, memiliki ekspresi menawan di wajahnya. Dan bahkan membuat Raja Eston takut yang berdiri di sampingnya. Tetapi dia dengan cepat menemukan, bahwa cahaya Long Hao Chen tidak berubah sama sekali. Hanya saja kekuatannya yang agak berbeda. Pada detik berikutnya, sebuah pedang besar mulai menyebar dari tangan kosong Long Hao Chen. Pedang emas kungguan tampak sangat mempesona, terutama enam kepala yang ada di gagang pedangnya. Segera setelah pedang ini muncul, alat ilahi yang ada di tangan Raja Eston bergetar seketika. Raja Eston kemudian berkata dengan sedikit heran, Pedangku tampaknya ketakutan. Manusia, pedang apa yang sedang kamu gunakan? Mendengar itu, Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. Karena kamu ingin menghancurkan pohon kehancuran, maka sebut saja pedang ini adalah pedang penghancur. Ketika dia mengatakan itu, pedang ungu kemasan yang ada di tangannya segera diayunkan ke depan. Itu langsung ke arah pohon kehancuran di tangan Sisi. Kali ini, Sisi merasakan ancaman. Dia tidak takut jika pohon kehancuran yang diserang, tetapi dia adalah orang yang ada di belakangnya. Hampir tanpa disadari, Sisi melepaskan pohon kehancuran yang dia pegang. Seketika cahaya ungu kemasan menyala seperti kilat menghantam pohon kehancuran di udara. Cahaya ungu yang muncul di pohon itu muncul sekali lagi, tetapi niatnya benar-benar berbeda dari pedang yang digunakan Long Hao Chen. Beberapa detik kemudian, pohon kehancuran bergetar dengan hebat. Lapisan cahaya ungu semakin kuat, dan bahkan ada beberapa kilau cahaya bintang ungu. Tidak, itu tidak mungkin. Sisi benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan tepat pada saat ini, ujung pedang Long Hao Chen tiba-tiba berubah. Ujung pedang itu langsung berubah tampak seperti mulut yang terbuka. Dan dalam satu gigitan, langsung memakan pohon kehancuran seketika menghilang di hadapan pedang ungu kemasan. Long Hao Chen mengangkat tangan kanannya, mengambil batu bulat yang ditempati pohon kehancuran sebelumnya. Sambil menoleh ke arah Raja Eston, dia berkata, Raja Eston, apakah ini milikmu? Di sana, Raja Eston yang masih terkejut menggelengkan kepalanya. Batu ini dilahirkan oleh alam. Tentu saja itu bukan milikku, kamu bisa mengambilnya. Tetapi, apakah kamu benar-benar menghancurkan pohon kehancuran? Di depan, Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Sebelumnya, ketika dia memasuki Raja Eston, dia juga merasakan kekuatan penghancur yang kuat. Dari sana, suasana hati Hao Ye muncul di benak Long Hao Chen. Hao Ye terus mendesak Long Hao Chen untuk mengambilnya. Hao Ye juga memberitahu, meskipun kekuatan penghancurnya murni dan kuat, itu tidak cukup untuk menyakitinya. Dan itu hanya seperti sebuah suplemen baginya. Dengan ini, dia akan dapat menyelesaikan evolusi terakhir dalam waktu sesingkat mungkin. Alasan mengapa, Long Hao Chen terus bertanya kepada Raja Eston. Apakah dia ingin menghancurkan pohon kehancuran? Itu sebenarnya untuk evolusi Hao Ye. Dia benar-benar tidak tahu apakah pohon kehancuran sudah hancur. Tetapi dia mengerti satu hal. Semua yang telah masuk ke dalam perut Hao Ye tidak mungkin akan bisa dikeluarkan. Pada saat ini, Sisi benar-benar tercengang. Harapan terakhirnya telah hancur. Tiba-tiba, dia berteriak dan berguling-guling di tanah tanpa kesakitan. Tidak peduli betapa cantiknya seorang gadis. Itu tidak akan terlihat bagus ketika dia berteriak kesakitan seperti ini. Melihat itu, Long Hao Chen menjadi terkejut. Raja Eston, ada apa dengan dia? Melihat sisi kesakitan, Raja Eston sangat gembira. Manusia, kamu benar-benar berhasil. Pohon kehancuran sudah tidak ada lagi. Orang itu telah kehilangan sebagian jiwanya. Itulah sebabnya dia sangat kesakitan. Lihatlah, energi gelap di tubuhnya juga mulai menghilang. Sekarang, dunia Eston sudah kembali aman. Tidak akan ada lagi ancaman dari pohon kehancuran. Terima kasih, aku Raja Eston akan menjadi temanmu selamanya. Mendengar kata-katanya, Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. Dan setelah berpikir sejenak, dia kembali mengeluarkan pedang Arya Sang Dewi Cahaya dan pedang Teratai Cahaya Biru. Kedua pedang ini tampak memiliki beberapa retakan dan auranya juga semakin lemah. Namun, pada saat ini, Long Hao Chen masih merasakan aura kehidupan yang sangat familiar, yang berasal dari kedua pedang ini. Long Hao Chen kemudian berkata, Raja Eston, karena kita sekarang menjadi teman, bolehkah aku meminta bantuanmu? Raja Eston menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak masalah, aku akan memantumu. Long Hao Chen perlahan mengangkat pedang di udara dengan perlahan menyatukan pedang yang sudah patah. Cahaya kemasan warna-warni dari domen Dewa Cahaya naik seketika, benar-benar menyelimuti kedua pedang di dalamnya. Sepertinya mereka telah menyatu, aura kehidupan dan penciptaan juga telah muncul. Namun, jumlah kekuatan ini terlalu banyak untuk dua pedang yang rusak. Dan pedang ini juga mulai mengeluarkan suara senandung yang samar. Long Hao Chen kemudian berkata dengan suara yang dalam, Tanpa kehancuran, takkan ada kebangkitan. Dia telah membayar mahal untuk merawatmu, sekarang bangkitlah untukku. Setelah kalimat ini terdengar, sebuah ledakan terjadi seketika. Pedang kehidupan dan penciptaan meledak dalam sekejap. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Waktu tampaknya seperti berhenti. Kekuatan yang mengendalikan proses kehidupan langsung menyelimuti titik cahaya ini. Sebuah cahaya kemasan warna-warni menemani detak jantung Long Hao Chen yang cepat keluar dari dadanya. Itu langsung memasuki titik cahaya kemasan. Cahaya kemasan mulai meluas dengan cepat dan aurak hidupan terasa semakin kuat. Seolah-olah, sebuah sosok kemas kecil sedang dilahirkan dan sosok itu secara bertahap muncul. Secara perlahan bertambah besar dan tubuhnya mulai terbuka. Dari sini dapat terlihat ada tiga pasang sayap kecil yang ada di punggungnya. Penampilannya juga menjadi lebih jelas, cantik tetapi dia masih tampak sangat lemah. Benar, itu adalah Yating. Ketika Long Hao Chen dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis di Menara Iblis Bintang. Yating yang saat itu berada di dalam pusat energi di jantung Long Hao Chen juga ikut hancur. Kekuatan Kaisar Dewa Iblis yang terlalu besar seketika menghancurkan tubuh Yating. Dan ketika pertarungan melawan pedang kelahiran dan penciptaan, jiwa Yating disimpan ke dalam pedang itu. Akan tetapi jiwa Yating yang terlalu lemah kemudian tertidur. Dengan bantuan dari Raja Eston dan Ratu Bulan yang telah menyediakan kondisi yang sesuai, Long Hao Chen menemukan solusi untuk membentuk kembali tubuh Yating. Ini merupakan kesempatan sekali semur hidup yang tidak bisa Long Hao Chen lewatkan. Proses ini sangat rumit dan sangat merepotkan. Dan itu juga sangat menghabiskan kekuatan dari Long Hao Chen. Secara bertahap, tubuh Yating menjadi stabil, Long Hao Chen mengelah nafas lega. Setidaknya dia yakin, jiwa Yating tidak akan pecah dalam kondisi seperti ini. Di udara, orang bisa melihat. Lapisan terluar merupakan domen kehidupan dari Raja Eston. Sedangkan di dalamnya merupakan domen Dewa Kehidupan dari Long Hao Chen. Dan tepat di tengah itu adalah Yating, yang terus mengeluarkan cahaya kemasan lembut. Lingkaran cahaya putih memancar dari tubuh Yating. Dan kali ini dia menyelesaikan fusi sendirian. Long Hao Chen telah melakukan semua yang bisa dia lakukan. Dan langkah selanjutnya untuk Yating akan bergantung pada usahanya sendiri. Long Hao Chen kemudian melambaikan tangan kirinya. Dan Ratu Bulan yang jauh segera ditarik kembali olehnya. Saat ini, Ratu Bulan sudah tidak bernyawa dia telah kehilangan jiwa gelapnya. Dan meskipun tubuhnya masih hidup, pada kenyataannya, dia hanyalah tubuh tanpa jiwa. Long Hao Chen kemudian meletakkan tangan kirinya di atas kepala Ratu Bulan. Dan domen Dewa Cahaya langsung mengalir ke dalam. Dengan segera, tubuh Ratu Bulan bertambah besar dengan cepat. Tetapi karena menyusut, pakaian di tubuhnya sudah lepas. Sebelumnya, dia tampak seperti seorang gadis yang berusia 3 atau 4 tahun. Tetapi pada saat ini, tubuhnya membesar sekali lagi. Tubuh putih dan mempesona itu muncul sekali lagi di depan Long Hao Chen. Di sisi lain, Raja Eston juga melihat pemandangan itu. Seolah-olah telah bertemu dengan hantu, dia dengan cepat menoleh dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Sebenarnya, dia sangat takut pada tubuh wanita. Kekuatan mental Long Hao Chen jauh lebih besar darinya. Dia segera menutup matanya, memastikan bahwa dia bersikap kasar. Tetapi, tindakannya tidak berubah. Domen Dewa Cahaya terus masuk ke dalam tubuh Ratu Bulan. Saat ini, dia telah kehilangan jiwanya. Hanya menyisakan tubuhnya, tetapi energi spiritual di dalam tubuhnya masih sangat besar. Kekuatan cahaya mulai berkembang di dalam dirinya, mencoba untuk mengeluarkan energi spiritual gelap dari tubuhnya. Tetapi dengan sangat cepat, Long Hao Chen menyadari bahwa ini hanyalah sia-sia. Elemen kegelapan dari Ratu Bulan memang sangat kuat. Kecuali Long Hao Chen benar-benar menghancurkan tubuhnya, tidak mungkin baginya untuk membersihkan dari elemen kegelapan. Percuma saja, jangan buang-buang energimu. Ratu Bulan merupakan pemimpin peri kegelapan. Elemen kegelapannya tertanam di dalam dirinya. Raja Eston sangat mengerti apa yang sedang dilakukan Long Hao Chen. Bagaimanapun, Yating merupakan peri elemen dan dalam arti tertentu. Hanya merupakan keberadaan dalam bentuk jiwa. Tidak peduli seberapa kuat jiwanya, itu tetaplah jiwa. Raja Eston merupakan pengendali kekuatan kehidupan. Jadi dia secara alami memahami apa yang ingin dilakukan Long Hao Chen. Tetapi dia tidak percaya bahwa Long Hao Chen akan berhasil. Di sana, Long Hao Chen merenung sejenak sebelum menjawab. Mungkin hanya ada satu cara lain. Ketika dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya. Dan kemudian menempelkannya di dada kiri ratu bulan. Raja Eston tidak bisa membantu tetapi dikejutkan oleh tindakan Long Hao Chen. Kemudian dia buru-buru berkata, Temanku, jangan sampai kamu merusak hati cahayamu. Dia takut Long Hao Chen akan jatuh cinta pada pesona. Dan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Jika itu masalahnya, kekuatan cahayanya pasti akan menjadi tidak murni lagi. Long Hao Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dan segera tangannya yang menempel di dada ratu bulan bersinar dengan cahaya merah samar. Tetesan darah muncul dari jarinya. Setelah itu, perlahan meresap ke dalam kulit ratu bulan. Melihat itu, Raja Eston segera bertanya, Temanku, apakah itu sepadan? Sekalipun kamu berhasil, vitalitasmu pasti akan terluka. Biarpun peri elemen tidak punya tubuh, dia juga akan selalu mengikutimu. Mendengarnya, Long Hao Chen tanpa ragu menjawab, Ya Ting bukan hanya peri elemen, tetapi dia juga teman yang sangat berharga bagiku. Saat ini, Long Hao Chen melakukan hal yang sama seperti di masa lalu. Dia telah menggunakan darahnya sendiri untuk mengubah elemen kegelapan di tubuh ratu bulan. Sedangkan di udara, tubuh Ya Ting sedikit bergetar. Emosinya berfluktuasi dengan sangat cepat. Tetapi, karena pengabungannya yang belum lengkap, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tetesan darah menetes dari tangan Long Hao Chen memasuki tubuh ratu bulan. Air mata terus menetes dari mata Ya Ting. Melihat Long Hao Chen, dia tiba-tiba merasakan perasaannya menjadi penuh warna. Perlahan-lahan menutup matanya dan cahaya yang memancar dari tubuhnya menjadi lebih bersinar. Long Hao Chen yang sekarang bukanlah Long Hao Chen yang dulu. Tahun itu, untuk menyelamatkan nyawa Houye, dia kehilangan terlalu banyak darah dan hampir mati. Tetapi sekarang sudah berbeda. Dia memiliki tubuh Dewa Cahaya yang merupakan tubuh paling murni di seluruh dunia. Ketika tetes darah memasuki tubuh ratu bulan, garis darah gelap di tubuhnya segera berfluktuasi. Jika jiwa ratu bulan masih ada, dia masih bisa mengendalikan kekuatannya untuk mengusir secara paksa. Tetapi sekarang, dia sudah kehilangan jiwanya. Tetes demi tetesan darah Dewa Cahaya mengalir ke dalam tubuh ratu bulan. Kegelapan yang tidak cukup murni bertemu dengan kemurnian cahaya. Dan hasilnya bisa dibayangkan. Warna hitam secara perlahan digantikan oleh warna emas. Dan juga kulitnya menjadi lebih transparan dan mulai mengeluarkan warna emas yang samar. Di sisi lain, Raja Eston menatapnya dengan penuh hormat. Dan untuk pertama kalinya, dia sangat berkesan dengan manusia yang ada di depannya. Secara perlahan, dia terbang ke belakang Long Ho Chen menempatkan kedua tangan di punggungnya. Dan dari dadanya, cahaya hijau bersinar menerangi tubuh Long Ho Chen. Samar-samar orang bisa melihat bahwa dari dada Raja Eston, daun hijau tua berkedip-kedip. Itu adalah salah satu dari tujuh daun di puncak pohon Kabadian. Dan merupakan sumber kekuatan dari Raja Eston. Saat ini, dia menyalurkan kekuatan hidupnya sendiri. Serta kekuatan hidup yang sangat besar dari pohon Kabadian untuk membantu Long Ho Chen. Dengan dukungan Raja Eston, jantung abadi Long Ho Chen setidaknya memiliki kecepatan dua kali lipat. Selama denyut yang cepat ini, sirkulasi darahnya menjadi lebih kuat. Dengan dukungan kekuatan hidupnya yang sangat besar, perasaan lemahnya segera tersapu. Dan kekuatan hidup yang sangat besar muncul dalam darahnya. Membuat pembersihan garis darah gelap ratu bulan menjadi lebih mudah. Dan setelah beberapa saat, akhirnya elemen kegelapan terakhir telah dihapus dari tubuh ratu bulan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya suci, dan kilau samar mengalir di bawah kulit putihnya. Itu tampak seperti patung yang sangat sempurna. Tepat pada saat ini, Yating akhirnya menyelesaikan fusi kekuatannya sendiri. Pilar cahaya putih melesat ke langit. Tiga pasang sayap di punggungnya berubah menjadi empat pasang. Di tengah kelembutan, auranya tampak memiliki kemurnian dan ketajaman yang tak terlukiskan. Penampilan awalnya yang bersemangat menjadi tenang ketika dia diam-diam menatap Long Hao Chen. Ada rasa hormat, ada cinta, dan juga emosi positif yang tak terhitung jumlahnya. Long Hao Chen mengungkapkan senyuman. Yating, tubuh ini seharusnya bisa menampung jiwamu. Selama penggabungan berhasil, maka kamu akan menjadi peri sejati. Sedikit mengangguk, Yating terbang ke arah Long Hao Chen kemudian menjawab, Tuan tidak peduli apapun itu, kamu akan selalu menjadi tuanku. Mendengarnya, Long Hao Chen mengusap kepalanya kemudian berkata, Gadis bodoh, jangan katakan hal seperti itu. Jika bukan karena salahku, kamu pasti tidak akan menjadi seperti ini. Aku sangat senang bisa membantu membentuk tubuhmu kembali. Di mataku, kamu seperti adikku sendiri. Jika kamu bersedia, kamu bisa memanggilku kakak. Bibir merah Yating bergetar sedikit, sebelum tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Long Hao Chen dan berkata dengan penuh ketulusan, Kakak, Long Hao Chen menunjukkan senyuman. Jangan menangis, ini adalah hari kebahagiaanmu. Mendengarnya, Yating tiba-tiba mengangkat kepalanya, melingkarkan tangannya di leher Long Hao Chen. Menatapnya dengan mata berkaca-kaca, kemudian berkata, Tuan, sebelum kamu menjadi kakakku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba maju dan mencium Long Hao Chen. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Long Hao Chen dalam keadaan bingung. Tetapi di belakangnya, ekspresi dari Raja Eston tampak agak aneh. Ciuman dari seorang peri merupakan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup mereka. Peri merupakan ras yang peduli tentang hubungan. Seorang peri hanya akan memiliki satu kekasih di dalam hidup mereka. Dan cara mereka memberikan perasaan kepada orang yang mereka cintai, adalah dengan memberikan ciuman. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada kekasih dan hidup tanpa penyesalan. Ciuman dari Yating sangat cepat, dan dia dengan lembut mengangkat kepalanya, menatap Long Hao Chen. Tuan, aku tidak ingin menjadi adikmu. Aku hanya ingin menjadi kekasihmu. Setelah mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba bersinar, dan kemudian menyatu dengan tubuh ratu bulan. Ciuman Yating dan juga kata-katanya memenuhi hati Long Hao Chen dengan keterkejutan. Meskipun dia tidak tahu apa arti ciuman dari seorang peri, dia bisa merasakan perasaan Yating padanya. Akan tetapi, dia tidak bisa menerima ini. Di dalam hatinya, hanya cair yang bisa mendapatkannya. Pada saat ini, di dalam tubuh ratu bulan, cahaya kemasan yang kuat mulai terpancar, ketika jiwa dan tubuhnya mulai menyatu. Yating telah mengikuti Long Hao Chen untuk waktu yang lama, dan sejak dia mulai mengikutinya, dia tahu tentang hubungan antara Long Hao Chen dan juga Cai Er. Karena dia sangat memahami Long Hao Chen, dia tahu tidak mungkin baginya untuk bersamanya bahkan jika dia memiliki tubuh. Dan karena itu masalahnya, dia hanya bisa mundur selangkah dan menjadi adik perempuannya, untuk terus hidup dan mati bersamanya. Saat ini, tubuh ratu bulan perlahan melayang ke atas, dan sepasang sayap emas transparan perlahan menyebar dari punggungnya. Itu menunjukkan bahwa penggabungan antara yating dan tubuhnya berkembang sangat mulus. Satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang. Ketika sayapnya mencapai empat pasang, Long Hao Chen mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Ini menandakan bahwa setelah penggabungan, setidaknya kultivasi dari yating tidak melemah. Dan tepat pada saat ini, sepasang sayap kelima tiba-tiba terbentang. Berbeda dengan empat pasang sebelumnya, sepasang sayap kelima ini sebenarnya berwarna biru muda, bukan berwarna emas muda. Melihat itu, Long Hao Chen mengempalkan tinjunya karena kegembiraan. Dan segera setelah sepasang sayap kelima, ada pasangan keenam. Keenam pasang, dua belas sayap. Perlahan terentang di belakang yating. Delapan di antaranya berwarna emas dan empat biru. Itu tampak sangat mempesona. Fluktuasi energi spiritual di tubuh yating sangat mencengangkan. Dan itu samar-samar memancarkan lingkaran cahaya warna-warni. Ini sangat mirip dengan efek domen dewa cahaya setelah evolusi. Akan tetapi yang membedakan adalah dari ketujuh warna tersebut. Tiga di antaranya paling mencolok. Sedangkan empat lainnya berangsur-angsur mulai memudar seakan-akan ditelan oleh ketiga warna tersebut. Tiga warna mencolok tersebut adalah emas, biru, dan hijau. Tiga lingkaran cahaya berwarna berputar di sekitar tubuh yating. Yang paling kuat adalah warna emas. Pada saat ini, aura yating bahkan melampaui Long Hao Chen. Membentuk bidang fluktuasi dengan tiga warna. Kekuatannya begitu besar sehingga dia sudah mendekati Raja Eston. Saat ini, Raja Eston datang ke sisi Long Hao Chen membungkuk sedikit pada yating. Selamat datang Ratu Peri Cahaya. Yating mengangguk sedikit kepada Raja Eston, mata hijaunya penuh dengan kehidupan. Kemudian, dia menatap Long Hao Chen dengan kedua tangannya membuat beberapa gerakan. Sebuah pola cahaya aneh segera melayang keluar dan segera terbang menuju ke arah Long Hao Chen. Melihatnya, Long Hao Chen terkejut. Dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan oleh yating. Tetapi dia percaya yating tidak akan menyakitinya. Jadi dia secara tidak sadar hanya menerima pola cahaya itu. Seketika, tubuh Long Hao Chen bergetar dan yating juga tampak bergetar. Long Hao Chen merasakan energi spiritualnya sendiri meningkat. Dalam waktu singkat, energi spiritualnya meningkat 50 ribu unit. Dengan seluruhnya telah mencapai 350 ribu unit. Tetapi, tidak ada kegembiraan di wajahnya, hanya sedikit ketidakberdayaan. Kemudian, dia berkata pada yating. Yating, apa yang kamu lakukan? Di depan, yating mengungkapkan senyuman. Tubuh dan hidupku diberikan oleh kakak. Mulai sekarang, jika kakak mati, aku juga tidak bisa bertahan hidup. Jadi mulai sekarang, jangan tinggalkan aku. Mendengar itu, Long Hao Chen menyentuh kepalanya dengan ketidakberdayaan. Yating, kamu benar-benar gadis yang bodoh. Sedangkan di sisi lain, Raja Eston memandang Long Hao Chen dan yating mengungkapkan senyuman. Dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya, ini menjadi akhir yang baik.